Adik-adik, di sekitar kita banyak sekali benda-benda. Nah, bentuk apa saja yang terdapat pada benda di sekitar kita? Yuk kita cari tahu! Halo adik-adik, bersama Kak Alma, kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Adik-adik, tentu pernah datang ke acara ulang tahun temanmu, bukan? Di acara ulang tahun tersebut, pasti kalian memakai topi ulang tahun. Ingatkah kalian bagaimana bentuk topi ulang tahun tersebut? Ya, lingkaran pada bagian alasnya, sedangkan atasnya mengerucut. Tapi ulang tahun seperti itu merupakan topi yang berbentuk kerucut. Menurut kalian, benda apalagi ya yang berbentuk kerucut? Hmm, benar sekali. Salah satunya es krim, topi caping, dan nasi tempeng. Selanjutnya, kita akan mengenal bola. Siapa sih yang tidak tahu bola? Adik-adik, suka bermain bola kan? Nah, bola juga merupakan salah satu bangun ruang. Bola berbentuk bulat yang memiliki rongga atau ruang di dalamnya. Apa saja benda lain yang berbentuk bola? Banyak sekali, yaitu buah jeruk, globel, kelereng, semangka, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada bangun ruang namanya balok. Tadi-tadi pernah memperhatikan sebuah bus? Apa kira-kira nama bangun ruang yang menyerupai bus itu? Tentu saja bukan bola, bukan juga kerucut. Bus memiliki bangun ruang yang disebut balok. Balok merupakan persegi panjang yang memiliki rongga atau ruang di dalamnya. Kulkas, almari, akuarium di rumah juga berbentuk balok. Wah, sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Menurutmu, apakah televisi juga berbentuk balok? Bukan, televisi bukan balok. Karena balok itu menyerupai persegi panjang, sedangkan televisi itu persegi. Apa ya kira-kira bangun ruang yang dinamakan bentuk televisi? Tetap sekali, bangun ruang tersebut dinamakan kubus. Setiap sisi padat kubus harus berukuran sama. Selain televisi, ada babu, bun kubi, yang bentuknya kubus juga. Balok dan kubus memang hampir sama. Bedanya, kubus memiliki sisi yang sama. Sedangkan, sisi-sisi pada balok jelas berbeda. Mudah dipahami kan? Bangun ruang yang terakhir dinamakan tabung. Adik-adik, pernah memperhatikan tisu toilet atau geles? Keduanya, merupakan contoh benda yang memiliki bangun ruang dinamakan tabung. Tabung memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan memiliki atap lingkaran juga. Kaleng susu, dan drum juga berbentuk tabung. Menurutmu, apalagi ya, benda yang berbentuk tabung? Nah, adik-adik, itulah pembelajaran tentang bangun ruang. Setiap benda yang kita gunakan dan ditemui, merupakan contoh dari bangun ruang. Sehingga, sangat mudah sekali memahami benda jenis bangun ruang. Mari kita simpulkan. Ketika pergi ke pesta ulang tahun, maka topi yang digunakan bentuknya kerucut. Ketika kita bermain kelereng, maka bentuk dari kelereng tersebut dimakan bola. Ketika kita menaiki bus kota, bus tersebut termasuk ke dalam bangun ruang balok. Kemudian, ketika kita menonton televisi, bentuk televisi tersebut adalah kubus. Dan yang terakhir, ketika kita akan minum, gelas yang digunakan tentunya berbentuk tabung. Sekian dulu materi kita kali ini. Jangan sampai lupa ya. Dan, supaya lebih jelas, adik-adik bisa bertanya kepada guru atau orang tua di rumah. Siapa bilang belajar matematika itu sulit? Sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih telah menonton!